Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di video-video channel Sekarang kita ditemenin sama si bullet lagi guys Ini belum ada nama guys, kira-kira dikasih nama siapa ya? Itu dia lucu banget guys, makanya dia sering saya bawa konten Dan dia ini lebih tertif gitu Yang lagi diajak konten tuh gak mau, nangis atau teriak Oke guys, menyambung video sebelumnya Yang soal 3 makanan dry food kucing murah yang bagus dan recommended dari saya gitu ya Nah sekarang saya mau bahas 3 lagi dry food murah untuk kucing Yang juga menurut saya bagus dan cukup recommended gitu ya Dan mungkin diantara kalian ada yang belum tau merek-merek ini Atau bahkan ada yang memang udah pernah pake atau udah sering pake merek-merek ini ya Tapi di sebelumnya dulu guys, ini hanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya pribadi terhadap produk-produk ini Berdasarkan pengalaman saya pada saat saya memberikan merek-merek tersebut ke kucing-kucing saya Dalam kurun waktu yang menurut saya cukup lama gitu ya Dan beberapa kali juga, gak hanya sekali gitu ya Karena beda kucing bisa jadi beda reaksi atau beda hasilnya gitu ya Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu Yang baru datang di channel ini, selamat datang, salam kenal Kalian boleh cek video-video saya sebelumnya Siapa tau ada informasi-informasi yang kalian butuhkan yang udah pernah saya bahas gitu ya Kita memang harus memberikan yang terbaik untuk kucing kita, terutama untuk makanan Tapi kita juga harus menyesuaikan dengan budget atau kemampuan kita masing-masing gitu ya Tapi saya gak cuma mengandalkan makanan aja Karena saya sadar makanan kucing saya bukanlah makanan kucing yang nutrisi yang sempurna begitu ya Untuk melengkapi vitamin-vitamin yang dibutuhkan kucing saya dan juga menambah nutrisi untuk kucing-kucing saya Saya masih pakai Max Pau Super Serum ini guys Ini adalah serum ajaib yang berisikan berbagai macam vitamin yang dibutuhkan kucing Udah komplit banget Juga berisikan protein yang tinggi dan juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing Jadi udah komplit all in one banget hanya dalam Max Pau ini guys Dan cara pakai Max Pau Super Serum ini juga praktis banget Tinggal disemprot aja ke mulut kucingnya Atau bisa juga dicampur dengan makanan Cukup 1 kali pencet aja untuk kucing dewasa Dan setengah kali pencet aja untuk anak-anak atau kitten seperti ini ya Nah sekarang saya akan kasih Max Pau ini ke si bulat guys Dia ini masih kitten setengah aja Tuh Dia gak muntah, gak berbusan juga, gak berliur gitu ya Karena cita rasa Max Pau ini memang sudah disesuaikan dengan selera kucing ya Dan kalau udah pakai Max Pau ini kita gak perlu lagi kasih tambahan vitamin atau nutrisi-nutrisi lainnya Nah cukup kasih makan dan Max Pau dan cukup banyak minum aja ya Kasian Max Pau sendiri banyak banget bisa untuk menambah energi, menambah nafsu makan Untuk menjaga kesehatan bulu dan kulit Untuk mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit atau pas ke operasi Bagus juga untuk kucing yang menyusui Juga bisa mengurangi stres, mengurangi kerontokan Dan juga bisa mempercantik bulu, membuat bulu kucing lebih bagus dan berkilau Dan yang paling penting lagi Max Pau ini bisa menjaga daya tanah tubuh kucing Agar kucing gak gampang sakit guys Karena Max Pau Super Serum ini memang diciptakan khusus untuk para Smart Pet Lovers Jadi kalau kalian mau jadi Smart Pet Lovers, kalian harus pakai Max Pau ya Max Pau hanya untuk Smart Pet Lovers Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin ya Oke yang pertama yang mau saya rekomendasikan disini adalah Dry Food Merk Country Sabina atau Sabina guys Nah ini penampakannya Sabina ini adalah produk dari Australia, dari Aussie begitu ya Saya juga pakai Sabina ini dulu di tahun-tahun sekitar 2017-18 itu Saya masih terakhir pakai Sabina Setelah itu saya gak pakai lagi karena saya udah ganti ke merek-merek yang saya sebut di video sebelumnya Saya juga dulu pakai Sabina ini cukup lama di kucing-kucing saya Dan efeknya menurut saya relatif bagus gitu Gak ada masalah, gak ada kerontokan dan lain sebagainya Bagus-bagus aja Bulu juga aman-aman aja Puk aman, semua aman Setahu saya Sabina sendiri hanya memiliki satu varian rasa aja Itu Ocean Fish atau ikan laut, begitu lah ya Dan untuk varian usianya juga hanya ada satu varian aja Yaitu untuk semua usia Jadi bisa untuk kitten, juga bisa untuk kucing dewasa Untuk kibelen sendiri bentuknya ikan dan rasanya renyah Dan kucing-kucing saya sih dulu doyan-doyan aja sama Sabina ini gitu ya Dan kelebihan Sabina adalah proteinnya yang sangat tinggi untuk di kelasnya Untuk harga-harga segitu gitu ya Kalau tidak bandingkan dengan yang lain, Sabina ini adalah yang paling tinggi Proteinnya ada di 33% Bagus banget untuk kucing-kucing, kitten atau kucing-kucing yang masih masa pertumbuhan nih guys ya Mungkin juga sekarang untuk merek dry food dengan harga segitu Sabina ini masih megang rekor protein yang tertinggi ya Dulu kitten-kertain saya juga bagus-bagus semua guys bulunya gitu ya Bulu itu harganya masih di kisaran Rp27.000 per kilo Kalau nggak salah sekarang nggak terlalu jauh beda Saya cek ya harga Sabina per kilo saya lihat di online shop masih di kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000 Masih cukup murah menurut saya dengan kualitas Sabina ini Jadi dulu juga kucing saya lama pakai Sabina ini nggak pernah tuh ada kena penyakit food dan lain sebagainya Nggak sih gitu alhamdulillah ya Tapi itu pengalaman di kucing-kucing saya ya Mungkin akan berbeda-beda dengan kucing-kucing orang lain Terus yang kedua ada Fellybite guys Nah Fellybite ini banyak banget yang nanyain soal Fellybite ke saya Dan saya memang belum pernah bahas Fellybite kalau nggak salah ya Karena dry food merek Fellybite atau Fellybite yang sering kita bilang di Indonesia ini gitu ya Itu dulu sangat populer juga guys Dulu sebelum ada angkatannya catch choice, belum ada board, belum booming gitu Fellybite ini udah booming duluan Dan dulu waktu saya masih buka pet shop itu saya juga jual kok Fellybite ini ya Dan penggemarnya memang banyak sih lumayan bestseller untuk di harga segitu gitu ya Tapi sekarang Fellybite ini ada 2 varian kalau nggak salah Dia ada yang Fellybite yang biasa Ada juga Fellybite yang untuk kitten and mother Karena jujur aja saya udah nggak terlalu update soal Fellybite ini setelah saya udah lama nggak pakai ya Untuk kandungan proteinnya Fellybite ini termasuk biasa aja menurut saya gitu ya Cisaran 28% Untuk kucing-kucing dewasa itu cukup ya Tapi untuk kucing kitten mungkin kurang Makanya Fellybite ini mengeluarkan varian untuk kitten and mom, kitten and mothernya Terus sudah gitu Fellybite ini kalau di kucing-kucing saya dulu itu relatif aman Nggak ada masalah flu, jujur aja Nggak ada kerontokan, nggak ada juga mencret Ya awal-awal yang memang dimix dengan makanan sebelumnya gitu ya Udah pernah saya jelasin kan gitu ya Untuk cara memberikan makanan kucing itu nggak bisa 100% diganti Harus dimix dulu dengan konsep 25%, 50%, 75% atau 100% gitu ya Untuk Fellybite sendiri memang menurut saya dia makanannya yang nggak yang bagus-bagus banget juga nggak gitu Untuk harga segitu masih ada yang lebih bagus dari dia Tapi balik lagi kan cocok-cocokan Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak cocok dengan makanan-makanan kucing yang saya rekomendasikan sebelumnya tadi Kalian bisa coba pakai Fellybite ini Siapa tahu cocok gitu ya Kalau sekarang kan lebih enak lagi tuh karena ada varian yang kitten and mothernya Jadi untuk teman-teman yang kucingnya masih di bawah 1 tahun itu kasih aja yang varian kitten and mother Juga untuk induk-induk yang lagi menyusui begitu maksudnya ya Jadi kesimpulannya menurut saya pribadi Fellybite ini cukup recommended dan juga cukup aman ya Nggak ada masalah sih seinget saya dulu kucing saya ya Karena dulu saya tuh kayak buka pet shop gitu guys jadi karena kita punya pet shop sendiri Jadi yaudah nyoba-nyoba-nyoba aja dan kucing tuh banyak ya Karena juga kalau lagi ada dana lebih kasih makanan yang bagus kayak RC propel gitu ya Karena kucing dulu juga 20 lebih nyaman itu ya Ya kita kasih makanan-makanan yang murah itu cuman ya pilih-pilih saya selektif banget Coba-coba semua ke kucing saya nyaman yang lebih bagus efeknya begitu ya Kalau kelihatan udah mulai bosen ganti begitu ya Terus yang ketiga guys yang saya bisa rekomendasikan lagi untuk dry food murah ini yang bagus menurut saya adalah universal Karena dulu kucing saya banyak pakai Lumayan lama pakai itu walaupun maksudnya nggak setahun gitu Tapi kayak beberapa bulan pakai universal Besoknya ganti kan zaman itu begitu kan Saya ganti terus karena punya pet shop Jadi punya banyak barang begitu ya Dan dulu universal ini hanya ada satu varian kalau nggak salah ya Tapi sekarang saya lihat universal ini ada varian yang untuk kittennya juga Juga ada yang untuk yang Persian begitu ya Untuk proteinnya sendiri universal ini ada di 27% Untuk kucing-kucing dewasa cukup sih ya Tapi untuk kitten mungkin harus kasih protein yang lebih tinggi Mungkin karena itu juga universal ini mengeluarkan varian yang kittennya gitu ya Dan jujur saya sendiri belum pernah coba untuk varian yang kitten ini ke kucing-kucing saya belum pernah gitu ya Dan saya ingat saya kucing saya dulu waktu pakai universal ini Nggak ada masalah sih Nggak ada kerotokan Juga nggak ada kucing saya yang kena fruit gitu ya Saya makan zaman itu tuh nggak terlalu nge-soal fruit gitu ya Jadi menurut saya pribadi dari 3 merek yang saya sebutin tadi Itu Sabina lebih unggul ya Karena proteinnya paling tinggi Dan juga menurut saya dari kucing-kucing saya dulu Mereka paling doyan lah sama Sabina dibanding 2 merek ini ya Itu kucing-kucing saya ya Beda kucing mungkin beda reaksi beda efek begitu ya Tapi harus diingat juga bahwa makanan kucing ini nggak melulu soal protein tinggi ya Sesuaikan juga dengan kebutuhan kucingnya masing-masing begitu ya Oke gitu guys ini hanya sharing aja dari saya Berdasarkan pengalaman dan perspektif saya pribadi Mungkin akan berbeda-beda Nggak perlu diperdebatkan begitu ya Kalau kalian mau bercerita berbagi Atau kalian mau merekomendasikan merek lain Silahkan corak-corak aja di kolom komentar Bebas asal sopan ya Maaf kalau ada salah-salah Maaf kalau ada kurang-kurang dalam penyampaian Atau dalam reviewnya kurang tajam Karena ini 3 produk sekaligus gitu ya Next lah kalau misalkan saya punya produknya Kita akan review satu per satu dengan detail lagi Begitu ya karena sekarang saya nggak pegang produknya guys Oke sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Bye-bye guys Bye-bye guys Bye-bye guys